Intro Selamat malam Bapak Ibu sekalian Kita berjumpa lagi dalam program Maring Baca Alkitab pada malam ini Sebelum kita membaca, mari kita berdoa Bapak yang baik, setelah kami semua selesai beraktivitas pada hari ini Dan kami akan beristirahat Kami tetap akan membaca Alkitab dulu Kami penuhi hati kami dengan membaca firmanmu Terima kasih Tuhan Biarlah roh kudus memberi pencerahan pada pikiran dan hati kami Sebelum kami membaca dan mendengarkan firmanmu ini Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan semua yang dalam tanganmu Amin Tema pada malam hari ini yaitu Jika Anda diberi satu permintaan Yang terambil dari satu raja-raja satu Pasal 1 sampai dengan pasal 4 Ayat 34 Hari tua Daud dan soal pengantinya Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya Dan biarpun ia diselimuti Badannya tetap dingin Lalu para pegawainya berkata kepadanya Hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda Untuk melayani dan merawat raja Biarlah ia berbaring di pangkuanmu Sehingga badan tuanku raja menjadi panas Maka di seluruh daerah Israel Dicarilah seorang gadis yang cantik Dan didapatlah abisak gadis sunem Lalu dibawa kepada raja Gadis itu amat cantik Dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia Lalu Adonia Anahagit Meninggikan dirinya dengan berkata Aku ini mau menjadi raja Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta Dan orang-orang berkuda Serta 50 orang yang berlari di depannya Selama hidup Adonia Ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan Mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya Dan dia adalah anak pertama sesudah abas Absalom Maka berundinglah ia dengan Yoab anak Seruya dan dengan imam Abiatar Dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia Tetapi imam Sadok dan Benaya bin Yo Yada Dan nabi Natan dan Simei dan Rei Dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba Lembu dan ternak gemukan sebagai korban Dekat batu Sohelet yang ada di samping Enrokel Lalu mengundang semua saudaranya Anak-anak raja dan semua orang Yehuda Pegawai-pegawai raja Tetapi nabi Natan dan Benaya Dan para pahlawan Dan Salomo adiknya Tidak diundangnya Lalu berkatlah Natan kepada Batsheba Ibu Salomo Tidak agak engkau mendengar Bahwa Adonia anak Hagi telah menjadi raja Sedang Tuhan kita Daud tidak mengetahuinya Karena itu Baiklah ku beri nasihat kepadamu Supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu Dan nyawa anakmu Salomo Pergilah masuk menghadap raja Daud Dan katakan kepadanya Bukankah tuanku sendiri ya rajaku Telah bersumpah kepada hambamu ini Anakmu Salomo Akan menjadi raja sesudah aku Dan dialah yang akan duduk di atas tataku Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Dan selagi engkau berbicara disana dengan raja Aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya Waktu itu raja sudah sangat tua Dan abisak gadis sunem itu melayani raja Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja Raja bertanya Ada yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya Tuhanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu Kepada hambamu ini Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku Dan ia akan duduk di atas tataku Tetapi sekarang lihatlah Adonia telah menjadi raja Sedangkan tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya Ia telah menyebeli banyak lembu Ternak gemukan dan domba Dan telah mengundang semua anak raja Dan imam abiatat dan yoab panglima itu Tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya Dan kepadamulah Ya Tuhanku Raja Tertuju mata seluruh orang Israel Supaya engkau memberitahukan kepada mereka Siapa yang akan duduk di atas tahta Tuhanku Raja Sesudah Tuhanku Nanti aku ini dan anakku Salomo Dituduh bersalah Segera sesudah Tuhanku Raja Mendapat perhentian Bersama-sama dengan nenek moyangnya Selagi Batsheba berbicara dengan raja Datanglah Nabi Natan Diberitahukan kepada raja Itu ada Nabi Natan Masuklah ia menghadap raja Lalu sujud menyembah kepada raja Dengan mukanya sampai ke tanah Natan berkata Ya Tuhanku Raja Tuhanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata Adonia akan menjadi raja Sesudah aku Dan ia akan duduk di atas tahtaku Sebab pada hari ini Ia telah menyembilih banyak lembu Ternak gemukan dan domba Ia mengundang semua anak raja Para panglima dan imam Batyatar Dan sesungguhnya Mereka sedang makan minum di depannya Sambil berseru Hidup raja Adonia Tetapi hambamu ini Dan imam Sadok Dan Benaya bin Yoyada Dan hambamu Salomo Tidak diundangnya Jika hal ini terjadi dari pihak Tuhanku Raja Maka engkau tidak memberitahu hamba-hambamu ini Siapa yang akan duduk di atas tahta Tuhanku Raja Sesudah Tuhanku Lalu raja Daud menjawab Katanya Panggilah Bathsheba Perempuan itu masuk menghadap raja Dan berdiri di depannya Lalu raja bersumpah dan berkata Demi Tuhan yang hidup Yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan Pada hari ini Aku akan melaksanakan Apa yang kujanjikan kepadamu Demi Tuhan Allah Israel Dengan sumpah ini Anakmu Salomo Akan menjadi raja sesudah aku Dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku Menggantikan aku Lalu Bathsheba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata Hidup Tuhanku Raja Daud untuk selama-lamanya Lalu lagi kata Raja Daud Panggilah Imam Sadok Nabi Natan dan Binaya bin Yoyada Mereka masuk menghadap raja Dan raja berkata kepada mereka Bawalah para pegawai Tuhanmu ini Naikkan anakku Salomo Ke atas baga betina kendaraanku sendiri Dan bawa dia ke Gihon Imam Sadok dan Nabi Natan harus mengurapi dia Di sana menjadi raja di atas Israel Kemudian kamu meniup sangka kalah dan berseru Hidup Raja Salomo Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda Lalu Binaya bin Yoyada menjawab raja Amin Demikianlah kiranya firman Tuhan Alah Tuhanku Raja Seperti Tuhan menyertai Tuhanku Raja Demikianlah kiranya ia menyertai Salomo Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung Daripada tahta Tuhanku Raja Daud Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Natan dan Binaya bin Yoyada Dengan orang kereti dan orang pereti Mereka menaikkan Salomo ke atas baga betina Raja Daud Dan membawanya ke Gihon Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah Lalu diurah pinya Salomo Kemudian sangka kalah ditiup Dan seluruh rakyat berseru Hidup Raja Salomo Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya Sambil memunyikan suling dan sambil bersukarya rame-rame Sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka Hal itu kedengaran kepada Adonia Dan kepada semua undangannya bersama-sama dengan dia Ketika mereka baru habis makan Ketika Yoab mendengar bunyi sangka kalah itu Ia berkata Apakah sebabnya kota begitu ribut? Selagi ia berbicara Datanglah Yonatan anak imam Batyatar Lalu Adonia berkata Masuklah Sebab engkau seorang kesatria Dan tentulah engkau membawa kabar baik Tetapi Yonatan menjawab Adonia Tidak Tuhan kita Raja Daud telah mengangkat Salomo menjadi Raja Raja telah menyuruh supaya Imam Sadok dan Nabi Natan Dan Benaya bin Yuyada Dengan orang kereti dan orang peleti Mengertai Salomo dan mereka menaikkan dia ke atas bagal betina Raja Imam Sadok dan Nabi Natan mengurapi dia di Gihon menjadi Raja Dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukarya Sehingga kota menjadi ribut Itulah bunyi yang kamu dengar tadi Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan Juga pegawai-pegawai Raja telah datang mengucap selamat kepada Tuhan kita Raja Daud dengan berkata Kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyur daripada namamu Dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu Dan Raja pun telah sujud menyembah di atas tempat tidurnya Dan beginilah katanya Terpujilah Tuhan Allah Israel Yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku Yang aku sendiri masih boleh saksikan Maka semua undangan Adonia itu terkejut Lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya Takutlah Adonia kepada Salomo Sebab itu ia segera pergi memegang tanduk-tanduk mesbah Lalu diberitahukanlah kepada Salomo Ternyata Adonia takut kepada Raja Salomo Dan ia telah memegang tanduk-tanduk mesbah serta berkata Biarlah Raja Salomo lebih dahulu bersumpah mengenai aku Bahwa ia tak akan membunuh hambanya ini dengan pedang Lalu kata Salomo Jika ia berlaku sebagai kesatria Maka sehelai rambut pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi Tetapi jika ternyata ia bermaksud jahat Haruslah ia dibunuh Dan Raja Salomo menyuruh orang menjemput dia dari mesbah itu Ketika ia masuk Sujudlah ia menyembah kepada Raja Salomo Lalu Salomo berkata kepadanya Pergilah ke rumahmu Ketika saat kematian Daud mendekat Ia berpesan kepada Salomo Anaknya Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana Maka kuatkanlah hatimu Dan berlakulah seperti laki-laki Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Alamu Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya Dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan Perintah, peraturan, dan ketetuannya Seperti yang tertulis dalam hukum Musa Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan Dan dalam segala yang kau tuju Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya Tentang aku Yakni Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa Maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel Dan lagi Engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab Anak Siruya Apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel Yakni Agner bin Ner dan Amasa bin Yeter Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah Dalam zaman damai seakan-akan ada perang Sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah Maka bertindaklah dengan bijaksana dan janganlah biarkan yang ubanan itu Turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati Tetapi kepada anak-anak Barsilai orang Gilead itu Haruslah kau tunjukkan kemurahan hati Biarlah mereka termasuk golongan yang mendapat makanan dari mejamu Sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku pada waktu aku melarikan diri Dari depan kakakmu Absalom Juga masih ada padamu Simei bin Gera orang Benyamin dari Bahurim Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan Dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan Takkanku bunuh engkau dengan pedang Sekarang janganlah bebaskan dia dari hukuman Sebab engkau seorangnya bijaksana Dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya Untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dalam dunia orang mati Kemudian Daud mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya Dan ia dikuburkan di kota Daud Dan Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun Di Hebron ia memerintah 7 tahun Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya Dan kerajaannya sangat kokoh Pada suatu hari Adonia anak hakit masuk menghadap Batsheba Ibu Salomo Lalu perempuan itu berkata Apakah engkau datang dengan maksud damai? Jawabnya ya damai Kemudian katanya Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu Jawab perempuan itu Katakanlah Lalu katanya Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja Dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku Sebab dari Tuhan lah ia mendapatnya Dan sekarang Satu permintaan saja ku sampaikan kepadamu Janganlah tolak permintaanku Jawab perempuan itu kepadanya Katakanlah Maka katanya Bicarakanlah kiranya dengan raja Salomo Sebab ia tidak akan menolak permintaanmu Supaya abisak gadis sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku Jawab Batsheba Baik Aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja Batsheba masuk menghadap raja Salomo Untuk membicarakan hal itu untuk Adonia Lalu bangkitlah raja mendapatkannya Serta tunduk menyembah kepadanya Kemudian duduklah ia di atas tahtanya Dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya Berkatalah perempuan itu Suatu permintaan kecil saja yang ku sampaikan kepadamu Janganlah tolak permintaanku Jawab raja kepadanya Mintalah ya ibu Sebab aku tidak akan menolak permintaanmu Kata perempuan itu Dialah abisak gadis sunem itu diberikan kepada kakakmu Adonia Menjadi istrinya Tetapi raja Salomo menjawab ibunya Mengapa engkau meminta hanya abisak gadis sunem itu untuk Adonia Minta juga lah untuknya ke kedudukan raja Bukankah dia saudaraku yang lebih tua Dan di pihaknya ada imam bab abiatar dan yoab anak siru ya Lalu bersumpalah raja Salomo demi Tuhan Beginilah kiranya Allah menghukum aku Bahkan lebih daripada itu Jika Adonia tidak membayarkan nyawanya dengan permintaan ini Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup Yang menegakkan aku Dan menudukan aku di atas tahta daud ayahku Dan yang membuat bagiku suatu keluarga Seperti yang dijanjikannya Pada hari ini juga Adonia harus dibunuh Lalu raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benayabin Yoyadar Orang ini memancung dia sehingga mati Dan kepada imam abiatar raja berkata Pergilah ke Anatot ke tanah milikmu Sebab engkau patut dihukum mati Tetapi pada hari ini Aku tidak akan memunuh engkau Oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan daud ayahku Dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara yang diterita ayahku Lalu Salomo memecat abiatar dari jabatannya sebagai imam Tuhan Dengan demikian Salomo memenuhi firman Tuhan yang telah dikatakannya di silo mengenai keluarga Eli Ketika kabar itu sampai kepada Yoab Memang Yoab telah memihak kepada Adonia Sekalibun ia tidak memihak kepada Absalom Maka larilah Yoab ke kemah Tuhan Lalu memegang tanduk-tanduk misbah Kemudian diberitahukanlah kepada Salomo Bahwa Yoab sudah lari ke kemah Tuhan Dan telah ada di samping misbah Lalu Salomo menyuruh Benayabin Yoyada Pergilah pancung dia Benayabin Yoyada masuk ke dalam kemah Tuhan serta berkata kepadanya Beginilah kata Raja Keluarlah Jawabnya Tidak Sebab disinilah aku mau mati Lalu Benayabin Yoyada menyampaikan jawab itu kepada Raja katanya Beginilah kata Yoab Dan beginilah jawabnya kepadaku Kata Raja kepadanya Perbuatlah seperti yang dikatakannya Pancunglah dia dan kuburkanlah dia Dengan demikian Engkau menjauhkan daripadaku Dan daripada kaumku Noda darah yang ditumpahkan Yoab Dengan tidak beralasan Dan Tuhan akan menanggungkan darahnya kepadanya sendiri Karena ia telah membunuh dua orang yang lebih benar Dan lebih baik daripadanya Ia membunuh mereka dengan pedang Dengan tidak diketahui ayah kudaud Yaitu Abner Binner panglima Israel Dan Amasa Bin Yeter panglima Yehuda Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab Dan keturunannya untuk selama-lamanya Tetapi daud dan keturunannya Dan keluarganya dan tahtanya Akan mendapat selamat daripada Tuhan Sampai selama-lamanya Maka berangkatlah Benaya Bin Yoyada Lalu memancung dan membunuh Yoab Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri Di padang gurun Raja mengangkat Benaya Bin Yoyada Raja menggantikan Yoab menjadi kepala tentara Dan Raja mengangkat Imam Sadok menggantikan Abiatar Kemudian Raja menyuruh memanggil Simei Dan berkata kepadanya Dirikanlah bagimu sebuah rumah di Yerusalem Diamlah di sana Dan janganlah keluar dari sana kemana-manapun Sebab ketahui lah sungguh-sungguh Bahwa pada waktu engkau keluar dan menyeberangi sungai Kidron Pastilah engkau mati dibunuh Dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri Lalu berkatalah Simei kepada Raja Baiklah demikian Seperti yang Tuhanku Raja katakan Demikianlah akan dilakukan hambamu ini Lalu Simei diam di Yerusalem beberapa waktu lamanya Dan sesudah lewat tiga tahun Terjadilah bahwa dua orang hamba Simei Lari kepada Akhis bin Maha Raja Gad Lalu diberitahukan kepada Simei Ketahuilah Kedua orang hambamu ada di Gad Maka berkemaslah Simei Di pelanainya keledenya Dan pergilah ia ke Gad Kepada Akhis Untuk mencari hambanya itu Lalu Simei pulang dan membawa mereka dari Gad Ketika diberitahukan kepada Salomo Bahwa tadinya Simei pergi dari Yerusalem ke Gad Dan sekarang sudah pulang Maka Raja menyuruh memanggil Simei Dan berkata kepadanya Bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan Dan telah memperingatkan engkau begini Ketahuilah Sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-manapun Pastilah engkau mati dibunuh Dan engkau telah menjawab Baiklah demikian Aku akan mentah hatinya Mengapa engkau tidak menempati sumpah demi Tuhan itu Dan juga perintah yang kuperintahkan kepadamu Kemudian kata Raja kepada Simei Engkau sendiri tahu dalam hatimu Segala kejahatan yang kau perbuat kepada Daud ayahku Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatanmu itu kepadamu sendiri Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo Dan kokohlah tahta Daud dihadapan Tuhan Sampai selama-lamanya Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yoyada Lalu keluarlah Benaya Di pancungnya Simei sehingga mati Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo Lalu Salomo menjadi menantu Firaun Raja Mesir Ia mengambil anak Firaun Dan membawanya ke kota Daud Sampai ia selesai mendirikan istananya Dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban Di bukit-bukit pengorbanan Sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan Sampai pada waktu itu Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan Dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelian Dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan Pada suatu hari Raja pergi ke Gibeon Untuk mempersembahkan korban Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar Seribu korban bakaran dipersembahkan Salomo Di atas mesbah itu Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam Berfirmanlah Allah Mintalah apa yang hendakku berikan kepadamu Lalu Salomo berkata Engkau lah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia Benar dan jujur terhadap engkau Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu Dengan memberikan kepadanya Seorang anak yang duduk di tatanya Seperti pada hari ini Maka sekarang Ya Tuhan Allahku Engkau lah yang mengangkat hambamu ini Menjadi Raja menggantikan Daud ayahku Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih Suatu umat yang besar Yang tidak terhidung dan tidak terkira banyaknya Maka berikanlah kepada hambamu ini Hati yang faham Menimbang perkara untuk menghakimi umatmu Dan dapat membedakan Antara yang baik dan yang jahat Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini Lalu adalah baik di mata Tuhan Bahwa sama lo mau meminta hal yang demikian Jadi Berfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian Dan tidak meminta umur panjang Atau kekayaan atau nyawa musuhmu Melainkan pengertian untuk memutuskan hukum Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu Sesungguhnya aku memberikan kepadamu Hati yang penuh hikmat dan pengertian Sehingga sebelum engkau tidak ada Seorang pun seperti engkau Dan sesudah engkau Tak akan bangkit seorang pun seperti engkau Dan juga apa yang tidak kau minta Aku berikan kepadamu Baik kekayaan maupun kemuliaan Sehingga sepanjang umurmu Tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan Dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku Sama seperti ayahmu Daud Maka aku akan memperpanjang umurmu Lalu terjagalah Salomo Ternyata ia bermimpi Sekembalinya ke Yerusalem Berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan Dipersembahkannya korban-korban bakaran Dan korban-korban keselamatan Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya Pada waktu itu Masuklah dua orang perempuan sundala menghadap raja Dan mereka berdiri di hadapannya Kata perempuan yang satu Ya tuanku Aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah Dan aku melahirkan anak Pada waktu dia ada di rumah itu Kemudian pada hari ketiga sesudah aku Perempuan ini pun melahirkan anak Kami sendirian Tidak ada orang luar bersama-sama kami di dalam rumah Hanya kami berdua saja dalam rumah Pada waktu malam Anak perempuan ini mati Karena ia menindurinya Pada waktu tengah malam Ia bangun Lalu mengambil anakku dari sampingku Sementara hambamu ini tidur Dibaringkannya anakku itu di pangkuannya Sedangkan anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku Tampaklah anak itu sudah mati Tetapi ketika aku mengamatkan mati dia pada waktu pagi Tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan Kata perempuan yang lain itu Bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati Tetapi perempuan yang pertama itu berkata Bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup Begitulah mereka bertengkar di depan raja Lalu berkatalah raja Yang seorang berkata Anakkulah yang hidup ini Dan anakmulah yang mati Yang lain berkata Bukan Anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup Sesudah itu raja berkata Ambilkan aku pedang Lalu dibawalah pedang itu ke depan raja Kata raja Penggalah anak yang hidup itu menjadi dua Dan berikanlah setengah kepada yang satu Dan yang setengah lagi kepada yang lain Maka kata perempuannya Empunya anak yang hidup itu kepada raja Sebab timbulah belas kasihannya terhadap anaknya itu Katanya Ya Tuhanku Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali memunuh dia Tetapi yang lain itu berkata Supaya jangan untukku ataupun untukmu Enggaklah Tetapi raja menjawab Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu Jangan sekali-kali membunuh dia Dia itulah ibunya Ketika seluruh orang Israel Mendengar keputusan hukum yang diberikan raja Maka takutlah mereka kepada raja Sebab mereka melihat Bahwa hikmat daripada Allah Ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan Maka Salomo menjadi raja atas seluruh Israel Inilah para pembesarnya Asarya bin Sadok menjadi imam Eli Horef dan Ahya Anak-anak sisa itu menjadi panitra negara Yosafat bin Ahilud menjadi pendahara negara Benaya bin Yoyada menjadi panglima Sadok dan Abdiatar menjadi imam Asarya bin Natan mengawasi para kepala daerah Sabut bin Natan menjadi seorang imam Menjadi sahabat raja Ahisar menjadi kepala istana Adoniram bin Abda menjadi kepala rodi Salomo mempunyai 12 orang kepala daerah Atas seluruh Israel Yang harus menjamin makanan raja Dan seisi istananya Adalah tanggungan tiap-tiap kepala daerah Untuk menjamin makanan selama sebulan dalam setahun Inilah nama-nama mereka Ben Hur di pegunungan Efraim Ben Dekker di Makas Di Saalbim Di Betsemes Dan di Elon Bet Hanan Ben Hesed di Arubot Wilayahnya ialah Soho dan seluruh tanah Hever Ben Abinabab memegang seluruh tanah Bukit Dor Dan Tafat bin Salomo menjadi istrinya Ba'ana bin Ahilud memegang ta'anah Megiddo dan seluruh Betsean yang di sebelah Sartan Di sebelah hilir Jisrael Dari Betsean sampai Abel Meholah Sampai keseberang Yokmeam Selanjutnya Ben Geber di Ramot Gilead Wilayahnya ialah Hawut Yair yang di Gilead Yair ialah anak Manasye Juga wilayah Argob yang dibasan dipegangnya Enam puluh kota besar berpagar tembok dan berpalang pintu tembaga Ahi Nabab bin Ido memegang Mahanaim Selanjutnya Ahimas di Naftali Ia juga mengambil seorang anak Salomo menjadi istrinya yakni Basmat Selanjutnya Ba'ana bin Husay di Asyir dan di Alot Lalu Yosafat bin Parwah di Isakhar Dan Simei bin Ela di Benyamin Geber bin Uri di Tanah Gilead Memegang Tanah Sihon Raja Orang Amori Dan Tanah Ok Raja Basan Dan dialah satu-satunya kepala daerah Yang ada di Tanah itu Orang Yehuda dan orang Israel jumlanya Seperti pasir di tanah laut Mereka makan dan minum serta bersuka cita Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan Mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin Dan sampai ke tapal batas Mesir Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik Dan 60 kor tepung biasa 10 ekor lembu gemukan Dan 20 lembu gembalaan Dan 100 ekor domba Belum terhitung Rusa Gijang Rusa Dandi Dan Gangsa Piaraan Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat Dan mulai dari Tifsah sampai ke Gasa Dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya Sehingga seluruh orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram Masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya Dari Dan sampai Beersheba seumur hidup Salomo Lagipula Salomo mempunyai kuda 40 ribu kandang untuk kereta-keretanya Dan 12 ribu orang berkuda Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo Serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya Dengan tidak mengurangi sesuatu apapun Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa Dan kuda-kuda teji di bawah mereka ke tempat yang semestinya Masing-masing menurut tanggungannya Dan Allah memberikan kepada Salomo Hikmat dan pengertian yang amat besar Serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut Sehingga hikmat Salomo Melebih hikmat segala bani timur Dan melebih segala hikmat orang Mesir Ia lebih bijaksana daripada semua orang Daripada etan orang Esrahi itu Dan daripada Heman, Kalkol dan Darda Anak-anak Mahol Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya Ia mengubah tiga ribu amsal dan nyanyianya Ada seribu lima Ia bersajak tentang pohon-pohonan Dari pohon aras yang di gunung Libanon Sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu Ia berbicara juga tentang hewan Dan tentang burung-burung Dan tentang binatang-binatang melata Dan tentang ikan-ikan Maka datanglah orang dari segala bangsa Mendengarkan hikmat Salomo Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi Yang telah mendengar tentang hikmatnya itu Demikianlah sabda Tuhan Selamat malam Bapak Ibu Suri yang terkasih Siapa yang tidak pernah bermimpi permintaannya kelak akan dikabulkan Apapun permintaannya itu Mungkin adalah sebuah mobil baru Hubungannya yang menyenangkan Bagaimana dengan menjadi seorang atlet Musisi profesional Aktor yang mendapat pengakuan atas kehebatan aktingnya Apakah kita juga mungkin punya permintaan pribadi Untuk hal-hal yang bersifat kekayaan Kesehatan atau kebahagiaan Apakah permintaan kita Juga ditujukan untuk keluar dari masa-masa sulit Apakah permintaan itu akan mendatangkan keuntungan bagi semua manusia Seperti kedamaian dunia Atau mengakhiri kelaparan Bapak Ibu Tuhan memberikan Raja Salomo Sebuah permintaan di awal pemerintahannya Atas bangsa Israel Dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 Ayatnya yang kelima Hal yang diminta Salomo Justru adalah hikmat daripada Tuhan Yang meminta hikmat Agar dapat memerintah rakyat dan kerajaannya dengan bijaksana Dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 Ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-9 Seperti apakah hikmat Tuhan itu Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 17 Mengatakan bahwa Orang yang berhikmat itu rendah hati dan tidak egois Orang yang berhikmat itu murni Cinta damai Lemah lembut Penuh kemurahan Perbuatan baik Adil dan juga tulus Berdasarkan pengertian di atas Apakah kita adalah seorang yang berhikmat Jika kita ingin membuat kemajuan Untuk lebih berhikmat di minggu ini Kira-kira apa yang akan kita ubah Amin Mari kita berdoa Bapak Maha Kasih di dalam Kristus Kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini Kami kembali diingatkan dari kisah Raja Salomo Dimana ketika Tuhan mempercayakan dia Untuk memimpin sebuah kerajaan Yang ia minta daripada Tuhan Ialah hikmat Untuk dapat memimpin dengan benar Memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Tuhan biarlah ini yang juga menjadi pelajaran bagi setiap kami Menjadi juga teladan bagi setiap kami Bahwa dalam segala apapun yang Tuhan percayakan Untuk kami kerjakan Kiranya kami pun juga boleh mengerjakan segala sesuatu itu Dengan hikmat daripada Tuhan Tuhan berikanlah kami hikmat Dan untuk kami juga dapat peka Mengetahui apa yang Tuhan ingin untuk kami kerjakan Di dalam segala aspek yang kami lakukan Bapak yang baik kami percaya Engkau menolong setiap kami Engkau memimpin langkah kami Dan kiranya pada malam hari ini juga Ketika kami akan melanjutkan pekerjaan Ataupun kami akan membuat istirahat Tuhan yang boleh menolong setiap kami Menyertai kami Dan juga di dalam segala apapun yang hari ini Malam ini kami rasakan Kami percaya Tuhan Kau Allah yang memberikan ketenangan dan damai Di dalam hati kami Terima kasih Bapak yang baik Terpucilan alamu demi Kristus Kami berdoa Amin Bapak-Ibu yang terkasih selamat malam dan selamat beristirahat Mari kita terus ingat keberanian firman Tuhan Untuk memohon hikmat daripadanya Dalam segala aspek kehidupan kita God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!